Kitab Samuel yang pertama, pasal 30 Daud menumpas orang Amalek Pada hari ketiga, barulah Daud dan para pengikutnya tiba di Ziklap. Mereka mendapati kota itu telah diserbu dan dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Semua orang perempuan dan orang-orang yang ada di situ, Tua maupun muda telah dibawa sebagai tawanan, tanpa ada seorang pun yang dibunuh. Melihat kota yang hancur itu, Daud dan para pengikutnya sangat berduka karena malapetaka yang telah menimpa keluarga mereka. Maka menangislah mereka dengan sangat sedih. Kedua istri Daud, Ahinoam dan Abigail juga ditawan. Keadaan Daud sangat terjepit karena di dalam kesedihan itu, para pengikutnya bersepakat untuk melempari dia dengan batu sampai mati. Mereka sangat sedih karena kehilangan anak-anak mereka. Namun Daud memohon kekuatan dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada Imam Abi Yatar, Putra Ahimaleh, Bawalah eflat itu kepadaku. Imam Abi Yatar membawa eflat itu kepadanya. Daud bertanya kepada Tuhan, Haruskah hambamu mengejar para perampok itu? Sanggupkah hamba menyusul mereka? Tuhan menjawab, Ya, kejarlah mereka. Sebab engkau dapat menyusul mereka dan merebut kembali segala sesuatu yang telah mereka rampas dari engkau. Maka Daud dan ke enam ratus pengikutnya pergi mengejar para perampok itu. Setibanya mereka di sungai Besor, dua ratus dari orang-orang itu kehabisan tenaga dan tidak sanggup menyeberang. Tetapi yang empat ratus lagi meneruskan pengejaran itu. Di tengah perjalanan mereka menemukan seorang pemuda Mesir di Padang. Pemuda itu sudah tiga hari, tiga malam tidak makan. Mereka membawa dia kepada Daud, lalu memberinya sepotong kue ara, dua buah kue kismis dan air, sehingga pemuda Mesir itu segar kembali. Lalu Daud bertanya kepadanya, siapakah engkau dan dari manakah asalmu? Hamba orang Mesir, budak seorang Amalek, jawabnya, majikan hamba meninggalkan hamba di sini tiga hari yang lalu karena hamba sakit. Kami sedang dalam perjalanan pulang setelah menyerbu tanah selatan orang Kereti, daerah milik orang Yehuda, dan tanah selatan Kaleb, dan kami telah membakar habis ziklak. Dapatkah engkau menunjukkan kepada kami kemana mereka pergi? Tanya Daud. Pemuda itu menjawab, jika Tuhan bersumpah, demi nama Allah, bahwa Tuhan tidak akan membunuh hamba atau mengembalikan hamba kepada majikan hamba, maka hamba berjanji, akan menunjukkan jalan untuk menyusul mereka. Demikianlah pemuda itu menjadi penunjuk jalan sampai mereka tiba di perkemahan orang-orang Amalek. Mereka melihat orang-orang Amalek itu berpencar-pencar di seluruh daerah perkemahan itu sedang berpesta pura. Makan minum sambil menari-nari dengan riang, karena berhasil merampas sedemikian banyak harta benda orang Filistin dan orang Yehuda. Daud dan para pengikutnya menyerbu ke tengah-tengah orang-orang Amalek itu dengan tiba-tiba, lalu membantai mereka sepanjang malam itu dan keesokan harinya sampai matahari terbenam. Tidak seorang pun luput, kecuali 400 pemuda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud merebut kembali segala yang telah dirampas oleh orang Amalek itu. Mereka memperoleh kembali keluarga serta harta benda masing-masing. Daud pun membebaskan kedua istrinya dari tawanan. Para pengikutnya menggiring semua ternak jarahan di depan rombongan. Mereka berkata, Semua ini jarahan Daud untuk dijadikan miliknya pribadi. Ketika Daud dengan orang-orangnya tiba di sungai Besor, mereka disambut oleh kedua ratus pengikutnya yang tertinggal di situ karena terlampau letih. Beberapa orang yang kasar dan jahat di antara anak buah Daud berkata, Mereka tidak ikut dalam penyerbuan ini. Mereka tidak berhak memperoleh bagian jarahan. Berikan saja anak istri mereka dan suruhlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, Jangan begitu saudara-saudaraku. Bukankah Tuhan telah melindungi kita dan menolong kita mengalahkan musuh? Mana mungkin orang setuju dengan pendapat kalian? Kita akan membagi-bagi semua jarahan dengan sama rata di antara mereka yang pergi bertempur dan mereka yang ditinggal untuk menjaga perbekalan. Daud menetapkan hal ini sebagai peraturan bagi bangsa Israel yang berlaku sampai sekarang. Pemberian Daud kepada para tua-tua di Yehuda. Setibanya mereka di Ziklak, Daud mengirim sebagian jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, yaitu teman-temannya, dengan pesan demikian. Inilah hadiah untuk kalian. Hasil rampasan dari musuh-musuh Tuhan. Hadiah-hadiah itu dikirimkan kepada para tua-tua di Kota Betal, Kota Ramot Selatan, Kota Yater, Kota Aroher, Kota Sifmot, Kota Estemoah, Kota Rahal, Kota-kota Orang Yerahmeel, Kota-kota Orang Keni, Kota Hurma, Kota Borasan, Kota Atah, Kota Hebron, dan di tempat-tempat Daud pernah mengembara. Kota Hebron, Kota Hebron, Kota Hebron, Kota Hebron,